Golok Sakti Jilid 21. Kakek Aneh dikepung. Ketika ia hampir sampai di tepi lembah pasir berjalan itu tiba-tiba ia melihat ada kira-kira 20 orang sedang berkumpul, kuda-kuda tunggangnya mereka ditambat tidak jauh dari mereka berdiri, rupanya mereka sedang berunding matanya mengawasi ke arah depan, hingga tidak mengetahui kalau Ho Tiong Jong diam-diam telah sembunyikan dirinya tidak jauh dari mereka. Orang-orang itu kiranya ada pentolan-pentolan dari perserikatan benteng perkampungan. Di antaranya Ho Tiong Jong kenali ada Sengeng dengan puterinya Seng Giok Chin, Kim Toa Le Payahnya Kim Hang Jie, Hui Siao Beng, Hui Seng Kang, Nona Lau Hang In, Kong Su Jin, semuanya terdiri dari 20 orang tua muda. Meskipun dalam kalangan perserikatan benteng perkampungan sudah ada keretakan menjadi tiga partai, ternyata di waktu menghadapi kesulitan mereka bisa bersatu padu untuk mengatasinya semuanya bersemangat untuk menolongi kawan-kawannya yang dalam bahaya. Yang paling tengik lagaknya Kong Su Jin yang cengar-cengir seperti monyet kena terasi jika lau beromong-omong dengan wanita, Nona Seng semua melihatnya, maka ia selalu menjauhkan dirinya. Lain dari itu hatinya memang sedang terbenam oleh rasa sedih, memikirkan akan nasibnya Kim Hang Jie, yang menjadi kawan akrabnya. Air mukanya bermuram durja, ia tidak banyak omong, seperti yang kehilangan semangatnya. Ho Tiong Jong yang menyaksikan dari kejauhan merasa, kasihan kepada Nona Seng. Sebentar lagi kelihatan Sengeng, Kim To Alip dan Hui Siao Cheng masing-masing mengangkat sebuah batu sebesar satu kaki persegi, yang sudah diikat tambang. Mereka pada mengerahkan tenaga dalamnya. Batu-batu itu kemudian dilemparkan ke seberang persis jatuh di tepi bawah gunung Siban Leng. Bagus sekali ketika batu-batu itu melayang miring dengan membawa tambang, kemudian pada menancap di tempat tujuannya dengan kokoh sekali oleh karenanya orang jadi bisa melewati padang pasir berjalan itu di atas tambang yang melintang itu. Yang pertama maju, adalah Chiampu Eto Anyo yang dikenal paling mahir ilmu mengentengi tubuhnya. Nyonya tua itu, benar saja dapat menyeberangi pasir berjalan dengan selamat di atasnya tambang. Setelah diseberang, si nenek telah membuat kokoh pula batu-batu yang menancap tadi, maka dengan bergiliran telah berjalan di atas tambang itu Kim To Alip. Hui Xiao Cheng dan lain-lainnya. Justeru di waktu Xiao To Anyo dan Kim To Alip sedang memegangi lambang membantu kawan-kawannya menyeberang, tiba-tiba meluncur turun dari atas gunung seorang kakek yang bukan lain ada Soe Kiehan sendiri. Ia membentak dengan bengis. Hei lekas hentikan perbuatan kalian, jangan coba membuat ribut di tempat lohau. Lekas kembali, mereka terkejut, tapi hanya sejenak saja. Mereka tidak takut pada kakek aneh itu, cuma saja karena menyerbu ke tempat orang tanpa izin, mereka menjadi ragu-ragu untuk memberi alasannya. Tapi Xiao To Anyo yang mulutnya lancang sudah berteriak keras. Kakek jahat. Kau jangan sok jago-jagawan dan menang sendiri, lekas kembalikan itu anak muda yang kau sudah tahan, baru nyonya mu dapat mengampuni jiwamu dan dengan hormat akan kembali lagi dari sini. HMM, menyelak Soe Kiehan sangat mendongkol kau enak saja bicara, kalian jatuhkan dulu lohau, baru bicara tentang pengembalian anak-anak nakal itu. Yang sudah datang kemari tanpa izin lohu. Xiao To Anyo ketawa cekikikan seram, matanya mendelik mengawasi pada si kakek aneh dari gua wapak contong, tapi sudah tentu saja tidak dibuat jerih oleh yang tersebut belakangan. Maka ia telah berkata pula, Nenek tidak berguna, kau jangan banyak lagak nanti lohu bikin kau tahu rasa untuk kelancanganmu datang di sini. Baik, teriak si nenek lihat saja nanti siapa yang akan dikasih tahu rasa aku atau kau sendiri. Sementara itu kawan-kawannya Xiao To Anyo sudah menyeberang semuanya. Sambil lurut-turut jenggotnya dan tertawa bergelak-gelak Soe Kiehan berkata, Kalian tentu dari Perserikatan Benteng P.I. Kampungan, bukan? Ya, kau mau apa, kakek jahat, jawab Xiao To Anyo dengan suara keras. Sebetulnya sengeng dan yang lain-lainnya, kepingin bicara dengan baik-baik saja kepada si kakek tapi apa mau Xiao To Anyo sukar direm mulutnya, selalu mendahului yang lain-lainnya, mungkin karena ia pikir, bahwa dalam rombongannya itu dialah yang paling mahir dalam ilmu silat maupun dalam hal mengentengi tubuh. Bagus, bagus, kata Soe Kiehan. Memang, kalau diingat ada sukar sekali kalian bersembilan dapat berkumpul bersama-sama. Kini, kalian sudah dapat berkumpul, Lohu Kepingin menjajal barisan kalian yang buat bangga, yalah yang dinamai Kim Longpet Hang Tian Be A Tin, barisan delapan penjuru angin naga emas dan kuda sakti, Marilohu Kepingin menjajal sampai di mana lihainya barisan yang diagul-agulkan oleh kalian itu. HMM, menggeram Xiao To Anyo, kembali ia mendahului kawan-kawannya. Kalau yang dihadapi oleh kami orang ada si dewa obat Kong Yat Sin, mungkin kami orang akan merasa jerih dan lekas-lekas berlalu dari sini, tapi kau, kau tua bangka yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi mau membuka mulut besar, Hai, 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 tanda petik. Slow kiehan kewalahan menghadapi si nenek ia selainnya tidak pandai tarik urat juga sudah banyak tahun tidak bergaul dengan sesamanya, mulutnya sudah menjadi kaku. Tidak heran, kalau ia merasa sangat gemas kepada si nenek yang pintar ngomong. Sekarang begini saja kata si kakek. Pertama tidak ada satu di antara kamu orang yang kuperkenankan datang di tempat lohu di puncak gunung. Kedua, kalian boleh berbaris dahulu di sana, untuk menempur lohu sebentar. Kalian keluarkan kepandayan apa saja yang dimiliki untuk menjatuhkan lohu, akan lohu layani dengan baik, asal kalian. Tak mau memenuhkan dua syarat ini, HMM, Jangan sesalkan lohu mati berbuat telengas. Kim To'alip yang paling gelisah, karena puterinya dikira masih berada dalam kekuasaannya si kakek. Maka sebelumnya Chiaw To'anyo membuka mulut sudah lantas berkata, Baik, kami akan menerima dua syarat itu, tapi dengan jaminan bahwa lima orang yang ditahan olehmu semuanya berada dalam keadaan selamat. Hahaha, jangan khawatir, mereka dalam keadaan sedar bugar asal kalian dapat menjatuhkan lohu pendeknya mudah saja mereka akan lohu bebaskan dengan tidak kurang suatu apa. Mendengar ini hatinya Kim To'alip dan yang lain-lainnya merasa lega. Kakek bangkotan teriak Chiaw To'anyo libat tiba ia masih terus tak mau kalah suara dari kawan-kawannya, Kau boleh belajar kenal dahulu dengan nyonya mu ini kalau aku kalah, baru menjajal kami punya barisan yang ampuh. Kau ini nenek lancang kata Sou Kiehon. Kalau belum dikasih rasa memang juga belum kenal kelihayan lohu. Chiaw To'anyo tertawa terkekeh-kekeh. Sou Kiehon sudah masuk usia 90 tahun masih lebih tua 20 tahun dari Chiaw To'anyo yang berumur 70 tahun. Jarak di antara mereka kira-kira ada 4 tumba. Untuk melayani si kakek, Chiaw To'anyo tidak sungkan-sungkan mengeluarkan senjatanya yang ampuh, Ialah suatu tali yang panjang 10 tumba yang dinamai, tali terbang menjerit. Inilah senjata Chiaw To'anyo yang sangat diandalkan yang telah mengangkat namanya tersohor dalam kalangan Kang O. Kakek tua kejemur menggoda Chiaw To'anui. Kau lihat senjata nyonyamu akan membuat tidak ada jalan untuk meloloskan diri. Hai hai hai. Tanda petik. Berbareng ia telah melontarkan talinya yang panjang itu. Tapi Sou Kiehon tidak bergerak untuk berkelit atau mengegus. Hanya lengan bajunya dikibaskan yang mengeluarkan angin dasyat, Hingga senjata tali Chiaw To'anyo balik lagi dan hampir saja menghajar pemiliknya sendiri. Kalau tidak si nenek cepat-cepat berkelit ke samping untuk menghindarkan serangan talinya sendiri. Hihihihi terdengar si kakek ketawa. Matanya Chiaw To'anyo melotot, ia menyerang lagi tapi seperti juga tadi si kakek tidak bergerak dari berdirinya dan hanya mengebutkan lengan bajunya saja, cukup membuat si nenek gelagapan. Yang jahilnya si kakek seperti bisa mengendalikan angin pukulan lengan bajunya, ia membuat anginnya berkumpul mengarah rambutnya Chiaw To'anyo, hingga dalam tempo pendek saja rambutnya si nenek sudah menjadi ria priapan seperti setan. Panas hatinya Chiaw To'anyo dikocok demikian, maka ia menyerang lebih hebat lagi, setelah pukulan simpanannya telah dikeluarkan barulah ia bisa membuat perlawanan terhadap si kakek. Cuma saja tegas sekali, bahwa ia bukan tandingannya So'Kiehon meskipun ia coba mengurung dengan tali wasiatnya, tapi si kakek dengan acuh tak acuh melayani padanya. Kim To'alip nampak Chiaw To'anyo keteter jadi saling pandang dengan kawan-kawannya, ia memberi isyarat untuk menyerbu kalau Chiaw To'anyo sebentar menghadapi bahaya serangan si kakek. Kembali terdengar si kakek tertawa terkekeh-kekeh, budak lancang, aneh sekarang boleh rasai kelihayannya loh, hi hi hi, sambil berkaca So'Kiehon telah merubah tipu serangannya. Lengan biju kanannya menggunakan tipu serangan Okehang Paui'e, angin jelek hujan ribut, dan lengan baju yang kiri menyerang dengan gaya, li ho anbetian, wanita celaka menutupi udara. Dua gerak tipu serangan dengan lengan baju yang hebat sekali, hingga Chiaw To'anyo merasakan gencetannya hampir tak dapat bernapas. Benar hebat demikian ia pikir dalam hatinya. Kehabisan akal. Chiaw To'anyo berlaku nekat, ia mulai merogoh sakunya dan diam-diam sudah mengayunkan tangannya, segera benda yang berker depan hitam tampak di udara, itulah senjata gelapnya yang biasanya tidak suka salah alamat, kininya leweng karena angin pukulan lengan bajunya si kakek. Betul juga bendanya yang ampuh itu tidak dapat menyentuh badannya So'Kiehon. Hi hi hi, tertawa si kakek. Budak lancang, sekarang bagaimana? Bagaimana gemas juga, bagaimana marahnya juga, Chiaw To'anyo tidak bisa berdaya sama sekali menghadapi si kakek yang ilmunya ada lebih jauh lebih tinggi daripadanya. Malah dalam hatinya meragu-ragukan kalau si kakek sebentar dapat dikalahkan oleh barisan yang ampuh. Kakek bangkotan, Chiaw To'anyo tiba-tiba menjerit, ketika ia terus kena didesak oleh lawannya, kau berhentikan dahulu pertandingan ini, aku mengaku kalah dan pertandingan dengan barisan kini boleh lantas dimulai. Si nenek berbareng lompat keluar dari kalangan pertempuran dengan napas sengal-sengal. Kini So Kiehon tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus, katanya, nah, cobalah bentuk barisanmu yang sangat dibuat bangga itu. Lohu ingin lihat, apa bisa bikin terhadap Lohu. Hi hi, sengeng, Kim To'alip dan lain-lainnya panas hati mendengar perkataan sombong dari si kakek api memang juga sudah menjadi kenyataan mereka, kalau satu melawan satu bukan tandingannya si kakek. Buktinya, Chiaw To'anyo yang merupakan benggolan dari mereka tidak bisa tahan meladeni 20 jurus saja. Apa boleh buat, mereka telan semua rasa gusar dan mengharap dengan barisannya yang dinamai Kim Leong Prat Leong Tian Be E Tiu atau barisan delapan penjuru angin naga emas dan kuda sakti. Ho Tiong Jung yang mengikuti mereka dan mengumpat di tempat yang tidak jauh dari kalangan pertempuran dan dia merasa kagum dengan ilmu silatnya si kakek yang tinggi. Diam-diam ia berpikir sebab apa si kakek tidak menggunakan ular terbangnya untuk membunuh Chiaw To'anyo. Heran, kenapa dia tidak berlaku kejam Kim To'alip maju ke depan sebagai pemimpinnya. Seret, terdengar suara pedang dihunus keluar dari sarungnya itulah ada pedang Kim Leong Kiam, senjata pusaka dari Kim Leong Po, benteng naga emas. Kim To'alip yang akan mengepalai barisan, Tin. Dalam perkara memainkan senjata, Kim To'alip ada lebih hunggul dari kawan-kawannya, maka juga ia telah diangkat sebagai kepala dalam barisan. Kim Po Chu dengan suaranya yang keras saban-saban berseru mengatur orang-orangnya yang menduduki tempat-tempat penting dalam barisan, seperti Sengeng, Chow Tong Kang, Hui Xiao Cheng dan lain-lainnya mendapat bagian. Bagiannya untuk menjaga posisinya masing-masing dengan senjata di tangan. Betul-betul angker kelihatannya barisan yang dibentuk oleh Kim Po Chu. Senjata yang digunakan oleh mereka ada bermacam-macam seperti yang digunakan oleh Sengeng dengan cambuk besar, Hui Xiao Cheng dengan pit, ada yang menggunakan giyok stai, ikat pinggang, perisai dan lain-lainnya. Yang menarik perhatian Chow Tong Kang dengan senjata bendera apinya, lihat Ho Kie, ia menjaga posnya dengan angker sekali. Sebentar lagi barisan sudah mulai bergerak, mengurung So Kie Hong. Ho Tiong Jong yang menyaksikan kejadian itu menjadi melongot, ia tidak tahu barisan apa yang akan mengepung si kakek, apakah So Kie Hong dapat memecahkan barisan yang angker itu? So Kie Hong sendiri merasa sangsi, apakah ia akan berhasil dengan perlawanannya nanti? Melihat So Kie Hong masih tetap bergerak maka Kim Cho Alip telah berkata kepadanya, Kie Hong, kami sudah siap kenapa kau tinggal diam saja? Boleh mulai kau membobolkan barisan kami kalau kau ada itu kemampuan? Nona Chow Susi, anaknya Chow To Anyo nyeletuk. Mana si kakek ada itu keberanian untuk membuat pecah? Barisan si nenek nyengir ketika mendengar anaknya berkata, Demikian. Budak lancang, kalau aku tidak ditinggal mati oleh istriku yang amat cantik dan bersumpah tidak akan membinasakan kaum perempuan, kau siang-siang sudah tidak bernyawa pula di tangan lho, HMM. So Kie Hong tutup ucapannya diiringi satu serangan dengan lengan bajunya kepada Chow Susi hingga si Nona merasakan sesak napasnya, ia memang tadi sudah melihat bagaimana si kakek membuat ibunya tidak berdaya dan hampir-hampir kena dipecundangi mentah-mentah kalau tidak buru-buru lompat keluar dari kalangan berkelahi minta pertandingan dihentikan. Chow Susi menjadi ketakutan, untung Kim Tulip datang menyelap katanya. Kie Hong, kau jangan bikin anak kecil ketakutan, kalau ada mempunyai kepandaian boleh keluarkan untuk memecahkan barisan kami. So Kie Hong melotot matanya, ia tidak senang dengan perkataannya Kim Po Chu yang memandang rendah rasa dirinya. Tapi sebelum ia membuka mulut, Kim To Alip sudah berkata pula, Kie Hong, kami memang sudah mendengar tentang kematian istrimu yang elok itu, tapi sekarang kau bertempur, jangan bercabang hatimu. Kau harus menggunakan kepandaianmu dengan sungguh-sungguh, sebab tidak gampang-gampang kau bisa lolos dari barisan kami. Ini ada warisan dari nenek moyang kami, yang pada seribu tahun yang lalu pernah mengepung seorang pendekar yang luar biasa kepandaian ilmu silatnya dan membuat dia mati kutu. Baiklah aku akan pecahkan barisan kalian pikirannya, paling dahulu ia harus menjatuhkan Kim To Alip yang menjadi kepala barisan, kalau kepalanya sudah jatuh, badan dari buntutnya lantas kalut dengan sendirinya. Tapi ia tidak mengira bahwa Kim To Alip bukan makanan empuk. Karena begitu ia menyerang, Kim To Alip sudah gunakan Kim Leong Kiam untuk melayaninya. Pedang pusakannya amat berat hingga angin yang keluar dari pedang itu juga bukan main beratnya dirasakan oleh si kakek. Tiga gebrakan lekas sekali telah berlalu, ternyata Kim Po Chu dapat memainkan pedangnya dengan enteng dan kokoh sekali pertahanannya, diam-diam si kakek menjadi kaget pikirannya, ini satu Kim To Alip saja sudah sukar dijatuhkan cepat-cepat, bagaimana kalau aku sebentar dikerubuti oleh yang lain-lainnya? Kalau kepandainya mereka ada jauh di bawahnya Kim To Alip tidak apa, tapi kalau rata-rata kepandainya berimbang saja, sukar buat aku keluar dari barisan ini. Tiba-tiba ia mendengarkan Huchong berkata, Kim To Ako, kau jangan serakah, kasihlah aku mendapat giliran untuk melayani si kakek tanganku sudah gatal benar, Huchong berkata sambil tertawa, hingga So Kie Hon menjadi mendeluh hatinya. Jangan khawatir Hu Hyante, segera kau juga mendapat gilirannya, aku juga tidak serakah mengangkangi sendiri, sahut Kim Po Chu. Tidak kasih aku yang mendapat giliran dahulu, inilah suaranya Cho A Tong Keng. Kemudian dia disusul oleh suaranya Seng Po Chu. Tidak bisa aku harus mendapat giliran terlebih dahulu, sesudahnya Kim To Ako. Demikian orang ramai meminta pada dulu-dulu mendapat giliran melayani si kakek, hingga So Kie Hon dibuat pusing kepalanya, ia sangat mendeluh hati, ia gusar sekali. Pikirnya orang sangat memandang rendah terhadap kepandainya. Bagaimana juga ia harus memecahkan barisan ini, barulah mereka tahu So Kie Hon punya kelihayan. Sementara itu pedangnya Kim To Alip telah mendesak dengan keras sekali, hingga mau tidak mau perhatiannya ditumplek kepada Kim To Alip. Apa mau tidak diduga sama sekali, ketika ia berkelit dari serangan pedang Kim To Alip ada angin yang meniemerh dari samping, itulah Chiao To An Yeo yang mengirim serangan dasyat. Matanya mendelik bahna gusar, tapi sebelumnya ia dapat membalas serangan orang, kempali dari lain jurusan, ia diserang, ia dihujani serangan dari segala jurusan, boleh dikatakan dari delapan penjuru angin hingga ia repot sekali menangkis serangan yang dilakukan dengan senjata. So Kie Hon dalam marahnya sudah mainkan sepasang lengan baju besinya yang ampuh, hingga angin menderu-deru dan pasir batu pada berterbangan karena kesemprot oleh angin pukulannya yang hebat. Kim To Alip masih terus dengan tenang mengendalikan serangannya. Pada suatu saat ia mengirim tusukan tajam, tapi So Kie Hon cepat merubah posisinya, hingga Kim To Alip kepaksa merubah tusukan pedangnya menjadi membabat, inilah yang ditunggu-tunggu oleh si kakek karena ia melihat Chiaw To A.N.L.O. merogoh sakunya hendak menerbangkan pula senjata gelapnya. Maka di waktu ia berkelit dari babatannya Kim To Alip lengan bajunya lantas menyerang ke arahnya Chiaw To A.N.I.O., hingga senjata rahasia sinenek yang hendak diayun jadi urung dan ia sendiri sempoyongan terkena angin pukulan lengan bajunya si kakek, napasnya dirasakan menyesak dan hampir ia rubuh tingsan. Serangan si kakek tadi ada tipu ilmu silat yang dinamai pekincasan atau wawan putih keluar dari gunung yang hebat sekali hingga Chiaw To A.N.L.O. tidak tahan untung Chiaw To Alip melihat bahaya, menampak kawannya kena dihajar. Oleh angin pukulan musuh, segera ia menerjang si kakek dengan gaya iblis bermain metu ia mengirim serentetan tusukan pedang sehingga So Kie Han tidak punya kesempatan untuk mengambil jiwanya si nenek yang sangat menyebalkan hatinya. Dengan begitu Chiaw To A.N.I.O. dapat ketolongan jiwanya. Hebat tipu serangan iblis bermain metu dari Kim To Alip tadi, sebab 12 tusukan pedang mengarah pada 12 tempat jalan darah yang penting pada tubuhnya si kakek aneh dari Gua Wapeks Cong Tong itu. Tapi dasar ilmu silatnya lebih atas, maka serangan yang bertubi-tubi itu dapat dihilangkan oleh So Kie Han dengan baik sekali, malah ia sudah mengulurkan tangan dan membuka lima jarinya untuk menyengkeram Chiaw To Anich. Si nenek saat itu sudah meramkan matanya akan terima nasib, tapi cengkeraman si kakek urung setengah jalan, karena satu benda berapi telah membentur tangannya, itulah ada benda yang diluncurkan oleh Cho A. Tongkeng. Ketika melihat kawannya dalam bahaya Cho A. Tongkeng menggunakan ilmu Tian Be Kenggong, kuda semberani melayang di angkasa, melesat ke angkasa dari udara dengan senjata gelapnya yang mengandung api ia telah menyambit pada lengan si kakek hingga kebakar. Si kakek terpaksa menarik pulang cengkeramannya karena jarinya dirasakan panas. So Kie Han perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Matanya menyapu sekalian jago-jago itu yang jumlahnya sembilan orang, yang keren-keren kelihatannya, kecuali Kim To Alip yang masih ngotot menyerang dengan pedangnya dan beberapa orang lainnya, masih ada lima orang pula yang masih belum bergerak dan tengah mengawasi kepadanya dengan senyuman dingin. Senjata mereka macam-macam, ada yang digunakan untuk jarak jauh, ada yang untuk jarak dekat, semuanya telah digerakkan menyerang si kakek, akan tetapi semuanya dapat dilakukan oleh So Kie Han. Ho Tiong Jong di tempat sembunyinya melihat jalannya pertempuran demikian hatinya sangat heran, kenapa So Kie Han tidak menggunakan senjata gelapnya yang berupa ular kecil untuk membunuh mati musuhnya. Di lain pihak, Sengeng dan kawan-kawannya juga karena tidak mau mengambil jiwanya si kakek aneh itu untuk yang tersebut belakangan Ho Tiong dapat menebak sebab-sebabnya, mungkin mereka masih menguatirkan anak keponakan mereka yang masih disekap oleh si kakek. Kalau anak-anak disekap di tempat yang tidak ketahuan di mana letaknya dan si kakek sudah binasa, di mana mereka bisa mencarinya anak-anak itu, terdengar Kim To Alip berkata nyaring. Hei, Kie Han, apakah kau masih belum mau menyerah? Kau jangan mengimpi dapat melepaskan diri dari kepungan kami orang. Mendengar kata-kata ini bukan main gusarnya So Kie Han. Ia sebenarnya kepingin menggunakan ularnya untuk membunuh musuhnya akan tetapi dipikir lagi, kalau misalnya ia sudah dapat membunuh satu musuhnya tentu senjata rahasia itu diketahui oleh yang lain-lainnya. Mereka tentu tidak akan mau mengerti dan mengeroyok mati padanya, lain urusannya kalau ia berhadapan dengan satu dengan satu, mudah saja ia mengeluarkan senjata ularnya untuk membinasakan musuhnya senjata gelapnya itu, selainnya Ho Tiong Jong tidak ada yang mengetahuinya pula. Ia pikir, ada harapan suatu waktu ia ketemu dengan satu pada orang-orang yang kini mengepungnya ia bisa membinasakan dengan ular itu. Akhirnya ia bisa menjawab ucapan Kim To'alip tadi. Kau jangan keliru mengira lohu takut mati. Dalam buku Kamus Hidup Lohu tidak ada takut mati. Kau sudah merasakan lihainya barisan kami, bukan? Nah, sekarang kau merdekakan anak dan keponakan kami, supaya kami dapat melepaskan kau dengan selamat dari kepungan kami, Kim To'alip sambil mengasih tanda pada orang-orangnya untuk menggerakkan barisannya. Ihm, kalian dengan perkataanku teriak si kakek, lohu belum mau mengaku kalah dan sejak dahulu malah belum mengaku kalah. Kalian tidak percaya, nah boleh belek, belah, dada lohu apa dalam hati lohu ada tertulis kata-kata kalah? Semua orang hentikan bergeraknya barusan, mereka saling pandang mendengar kata-katanya si kakek barusan, mereka diam-diam mengagumi sikap si kakek yang kepala batu dan kecekatannya tidak mau mengaku kalah. Baik, tiba-tiba Kim To'alip berkata, Sekarang aku mau tanya kau mau lepaskan tidak orang-orang yang telah kau tahan? So Kiehon pada saat itu memang sudah sangat lelah, karena sudah bertanding ratusan jurus lamanya, ia sungkan mengaku kalah dan terus meladeni mereka mengeroyok dirinya, ia sudah coba menerjang keluar dari barisan sampai dua kali, akan tetapi semuanya gagal, kini ia mengerti, bahwa sukar untuk ia keluar dari kepungan kalau tidak menyerah kalah. Sebenarnya ia sangat mendongkol dengan kata tadi, tapi apa daya? Kepaksa ia menjawab dengan suara dingin, HMM, untuk apa aku kasih mereka tinggal hidup dalam daerahku Kim To'alip tertawa bergelak-gelak mendengar ucapannya si kakek. Bagus inilah tanda dari perdamaian, Saudara-saudara, lekas kasih jalan untuk So Lo Chiampo'e panggil anak-anak kita keluar. So Kiehon mendelik melihat lagaknya Kim To'alip tapi ia tidak ungkulan untuk mengajak mereka bertarung lagi, maka ia hanya berkata, hari ini urusan kita sudah berakhir sampai di sini. Mulai sekarang dan untuk selanjutnya kalian dari Perserikatan Benteng Perkampungan dan Anak Buah kalian dilarang menginjak daerah kediaman lohu ini. Kalau larangan ini dilenggar, jangan sesalkan kalau lohu tidak memberi ampun lagi pada yang bersangkutan. Anak-anak muda yang mendengar ancamannya si kakek rata-rata pada naik darah panas hatinya, akan tetapi sembilan orang tua tidak menunjukkan perubahan apa-apa di wajahnya dan juga tidak mengucapkan janjinya akan mentaati larangan si kakek. Mereka membungkam terus. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di otaknya si kakek, maka ia telah tertawa bergelak-gelak hingga membuat pihak lawannya keheranan. Kau menertawakan apa tanya sengeng, yang dari setadi tinggal diam, saja. Lohu menertawakan pada kalian orang-orang tua yang tak ada gunanya. Dalam hal apa, maka kau berani mengatakan demikian nyeletuk Chiaw To'anyu. Lohu menyaksikan ketika kalian hendak menyeberangi Liu So'a Kok ada begitu bersusah payah, beda dengan seorang muda yang pernah datang ke sini, ia dengan secara mudah saja dapat melalui lembah pasir berjalan, Liu So'a Kok. Perkataan si kakek membuat Kim To'alip dengan kawan-kawan jadi saling pandang.